Halo selamat sore para pemirsa di channel youtube Bali Organic TV Saat ini saya sedang meninjau pertumbuhan kembangkol di polybag Kembangkol di polybag ini sebenarnya ketika pertama kali kami kembangkan di polybag Kami sedikit pesimis karena apa kembangkol yang kami kembangkan ini adalah Kembangkol dengan jenis spesifikasi di dataran tinggi dan membutuhkan udara sejuk Sedangkan saya sendiri berada di daerah pesisir di daerah Buleleng, Bali Dekat dengan pantai cuacanya sangat panas Di Bali, Kabupaten Buleleng ini merupakan kabupaten yang suhunya bisa dikatakan paling panas Karena dekat dengan pantai dan kontur bebatuannya Akan tetapi dengan segala keyakinan kita dengan pengumpukan yang tepat Terutama dengan sistem penanaman secara organik Akhirnya kembangkol kami tumbuh dengan cukup baik Meskipun tidak bisa dikatakan sepenuhnya subur seperti di daerah asalnya Akan tetapi sejauh ini tanaman kami, kembangkol kami cukup tumbuh dengan optimal Jadi kira-kira mungkin sekitar 1-1,5 bulan lagi akan muncul bakal bunga Nah itulah yang kami harapkan, semoga bisa menginspirasi Asalkan kita bisa berkebun secara organik dan menggunakan bahan-bahan yang tepat Saya rasa apapun bisa kita tumbuhkan Terutama bila kita menggunakan rekayasa media tanam dan juga rekayasa suhu Seperti yang saya harapkan Lakukan ini ketika siang hari Saya tutup dengan paranet Agar sinar matahari tidak full Mengenai tanaman kembangkol saya ini Oke sekian dan terima kasih Ingat selalu kunjungi channel kami di Youtube Silahkan diketik Bali Organik TV Kemudian jangan lupa pencet tombol subscribe di sebelah kiri atas Saya mengucapkan banyak terima kasih atas rekan-rekan yang sudah mengunjungi channel Youtube saya Dan sudah men-subscribe channel saya Semoga video-video kami berguna untuk masyarakat pertanian organik di Indonesia Selamat sore Sampai jumpa dalam video berikutnya